Kue Manjareal Kue Manjareal udah siap nih Rebus kacang tanah dulu ya Proses perebusan ini Supaya kacang gampang dikupas Dan teksturnya empuk Tinggal dikupas kulit kacang tanahnya Biar gampang terkupas Gunakan bantuan cobek Tuh gampang kan Biar teksturnya halus Kacang tanah harus kembali direbus Sampai benar-benar lunak Lalu giling kacang tanah Sampai halus Biar gampang dicetak Maklum cetakan kue lumayan kecil tuh Sekarang cairkan gula merah Dengan sedikit air Untuk mendapatkan tekstur gula lebih kental Bukan sekedar menciptakan rasa manis aja tuh Gula merah juga berguna Sebagai pewarna kue Kalau mau lebih manis lagi Tambahkan gula pasir Pemanis alami ini juga bisa Sebagai pengikat adonan fans Sekarang tuang kacang halus ke dalam gula merah Terus aduk biar rata Apinya cukup kecil aja fans Biar adonan gak cepet mengental Sip Warnanya udah mulai kecoklatan tuh Airnya juga mulai hilang Sebelum dibentuk Halusin adonan dulu fans Biar gampang dibentuk Lalu cetak dengan daun lontar For your info fans Lontar adalah sejenis pohon palem Daunnya lebar seperti kipas Alasan itulah daun lontar Kerap dijadikan sebagai pembukus makanan Tanaman lontar erat kaitannya Dengan rute perdagangan India Pada masa prasejarah Dulu nenek moyang kita Sudah mengenal kertas dari daun lontar Saat itu fans Daun lontar dipakai untuk menulis dokumen kerajaan Buku dan surat menyurat Biar gak gampang lepas Adonan kacang tanah dipadatkan dengan pipa Cara ini juga bisa meratakan adonan Dan lebih rapi Jadi deh manjarealnya Langsung jemur Biar cepet kering ya Nah ini dia kue manjarealnya Siapa mau coba